Assalamualaikum, Xiaomi sukses mengajarkan gebrakan melalui perilisan Redmi Note 10 serisnya. Di seri kali ini, Xiaomi mengajarkan banyak sekali varian, diantaranya untuk yang versi global adalah Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 5G. Nah, baru-baru ini muncul kabar bahwa Xiaomi akan mengajarkan satu varian lagi, yaitu Redmi Note 10 Pro 5G. Kabar tersebut muncul setelah pembocor kondang, Abhishek Yadav dalam akunnya di Twitter memposting sebuah poster yang disebut berasal dari Xiaomi Spanyol. Dalam poster tersebut, tampak bagian belakang dari sebuah smartphone yang memiliki desain sangat identik dengan Redmi Note 10 Pro yang telah hadir di pasaran. Menariknya, pada bagian sudut bawah, terdapat logo prosesor bersultan Qualcomm. Logo tersebut juga menampilkan tulisan 5G. Kuat dugaan bahwa Redmi Note 10 Pro 5G nantinya akan dibekali dengan prosesor yang berbeda dari Redmi Note 10 Pro 4G yang telah hadir di pasaran. Sementara ini, prosesor yang akan diusung diduga kuat adalah Snapdragon 750G, prosesor kelas menengah yang juga diusung oleh sejumlah smartphone Xiaomi yang beredar di Eropa. Jika hal tersebut benar adanya, maka Redmi Note 10 Pro 5G akan menjadi varian tertinggi di kejaran Redmi Note 10 series. Seperti yang telah diketahui, Redmi Note 10 Pro membuat sejumlah hal menarik dan salah satu yang paling mencinta perhatian tentu saja adalah panel layarnya yang telah berjenis Super AMOLED. Tidak hanya itu, bahkan refresh rate layarnya telah mencapai 120Hz. Meski kualitasnya memang tidak sebagus Super AMOLED pada smartphone high-end, ini merupakan sebuah kemajuan besar pada Redmi Note series. Selain layar, kamera juga menjadi jualan utama dari smartphone ini. Redmi Note 10 Pro mengusung kamera utama beresolusi super besar mencapai 108MP. Ini sekaligus menjadi smartphone termurah yang mengusung kamera sebesar itu. Baterainya pun sudah cukup besar berkapasitas 5020 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat 33W. Spesialnya, Redmi Note 10 Pro juga telah dibekali dengan dual speaker stereo, IR blaster, jack audio, dan tak ketinggalan smartphone ini juga telah memiliki sertifikasi IP53. Baiklah, menarik tentunya menantikan kehadiran dari Redmi Note 10 Pro 5G ini. Karena selain performa yang akan lebih baik, dengan hadirnya konektivitas 5G akan membuatnya lebih dapat digunakan untuk jangka panjang. Bagaimana menurut kalian? Jika telah benar-benar dirilis nanti, apakah Xiaomi Indonesia perlu membawa Redmi Note 10 Pro 5G ini resmi ke daratan Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afif pamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.